Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di vlog saya Di channel Ecosmanjo Oke teman-teman sekarang saya berada di Wanawisata Edukasi Manyong Yuk kita lihat apa aja yang ada di sini guys Ikuti terus perjalananku Mubung-mubeng, muteri, dulan-dulan di Kutungan Apalagi di subscribe ya dan di like Oke dulur, jadi sekarang Aku mau mengajak kalian ya muter-muter keliling-keliling di seputaran Wanawisata Edukasi Manyong Nah, Wanawisata Edukasi Manyong ini berlokasi di desa Bagur Kulon Kecamatan Bagur Kabupaten Nganjuk Kenapa kok dinamai Manyong? Karena ya dekat sini, dekat daerah Manyong Mahyong, keburan Chinese gitu loh guys Dan teman-teman lihat ini Wisata ini berada di tengah-tengah ya Di tengah-tengah desa Ya, di desa Bagur Kulon ini teman-teman Nah ini Saya tak anuler dulu ya Tak lihat di map dulu Apakah benar di daerah Bagur Kulon atau gimana ini Oh ya benar Itu ada tulisannya Bagur Nganjuk Wis, gak saya direvisi guys Jadi di sini area parkirnya seperti ini ya teman-teman ya Nah, ini area parkir Saya ke sini sore hari jam 3 sore Nanti tutupnya jam 4 Jadi kita merevinya gak lama-lama di sini guys Oke Parkirnya seperti ini Dan kita melihat di sana ada monyet Nah, tak dituil Ini enak-enak ketek guys Nah, ini Di sini kok ada monyet Ya, itu loh Nah, ini monyetnya guys Monyetnya 2 ya Ini cowok Dan ini apa lagi Oh, situnya cewek Cowok dan cewek guys Yuk kita lihat lokasi yang lain Dan di sini ada jalan setapak ya Ada gasibo-gasibo yang banyak sekali Jalan setapak guys Dan di sana juga ada flying fog Flying fog-nya tapi Oh, sudah ada kabelnya ternyata Nah, ini flying fog Nah Dan di sini Ini tumbuhan pohonan yang ada di sekitar kita ini Pohon jati ya teman-teman Tinggi-tinggi sekali Kita jalan lurus saja Ikuti ini loh Jalan puffing ini loh Untuk harga tiket Masuk ke wisata ini 8.000 rupiah Tutupnya sampai jam 4 sore Seru-seruan pokoknya di sini Nah, ini juga ada gasibo Nah, banyak gasibo-gasibo di sini teman-teman Ini sampai ke sana itu Tapi kita nggak mungkin lah ini ke sana Soalnya itu sudah tutup Sudah dipager Dan di sini juga Banyak banner-banner tentang Covid ya teman-teman ya Ada peringatan juga hati-hati Apabila hujan lebat Segera meninggalkan lokasi Nah, gasibo-gasibunya banyak banget di sini teman-teman Dan di sana itu ada Kayak ruang meeting ya ini ya Kayak ruang meeting Kayak pondokan gitu teman-teman Nah, pondokannya kayak gini Nah, di sini ada kursi-kursi jati ya Memanjang sampai ke sana ya ini Ini buat meeting tuh Di sini teman-teman Suasananya Sangat desa sekali ini teman-teman Kita lanjut perjalanan Ada peringatan Hati-hati licin Ya Lost Ada gasibo lagi Ya Ini juga ada gasibo Dan di sini ada Itu tadi Apa itu? Flying fog Ini Kabelnya ini terbuat dari baja teman-teman ya Ini baja teman-teman Baja ini Baja Terus ada banyak ban Ini mungkin untuk Anu ya Ban-ban ini untuk Anu Safety Nanti ditaruh bawahnya Kalau jatuh-jatuh itu Dan di sini juga ada air Air mancur Air mancur ya Air mancur Bambu runcing Nantap ya ya Di sana juga ada Panahan ya teman-teman ya Olahraga panahan Terus di sini juga ada kolam renang Buat anak kecil Anak dewasa Lost Nah itu Ada kolam teman-teman Kolam renang Nah Dan di sini juga ada tempat duduknya Banyak banget ini teman-teman ya Di mana-mana tempat duduk ini Itu wisata panah aneh Terus kemana lagi Ini gas ibu lagi Tapi enggak ada Gentengnya Ya itu Tuh apa tuh Renangnya disitu Kita jalan lagi Ini buat diesel untuk mengisi kolamnya ya teman-teman Buat teman-teman Di daerah Kecamatan Bagur Saya yang pengen renang-renang ya Wis langsung Baik ke sini Di warna edukasi Manjung Letaknya ada di Desa Bagur Kulon Dekat dengan jalan besar ini tadi Ada petunjuknya pokoknya Nah disitu Jadi Kalau mau renang Itu kalian beli tiket dulu Nah Ini enak warung-warungnya ya Warung kayak gini Sebagian udah tutup ini Mau hujan soalnya Anak-anak Dilarang berenang di kolam besar Oke 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 lanjut lagi guys Sekarang saya berada di Bagian inti dari wisata ini ya Inti dari wisata ini adalah Banyak gazibu Tempat duduk Tempat berteduh Dan Dan kolam renang Ini Ini sebelah Bagian Utaranya Ini ada Kolam juga Disini ya Oke Ini kolamnya Kanggu anak kecil Jadi kolamnya tuh Ada tiga teman-teman Kolamnya ada tiga Kayak kolam cili Terus Kayak kolam gede Yes Cuma itu doang sih Terus Untuk foto Untuk foto-foto Nah Buat teman-teman yang suka Ngambil foto Fotografi Untuk Berfoto ria Disini banyak Spotnya juga Kayak gini ya teman-teman ya Ini kayak Jalanan Puffingnya bawah tuh Herbalnya tuh Dicet ya Dicet warna-warni Nah Kayak gini teman-teman Cewotok Dan disana juga ada Kamar mandi umumnya Toiletnya disana Nah itu Kayak gini teman-teman Loh Kita belok kiri ya Nah ini ada kucing juga Ini Lada Wala Pus-pus Sek tak lengguh gini Sek ya teman-teman ya Nah kita sambil Mengamati sekitar ya Nah ini Ini ada Iasan apa ya Love-love Kalau mau potret-potret Disini juga bisa Nah guys Angguh saya main kapis Yang di pasangan ya Yang terutama Yang orang jumblu Yang di buju Yang di anak Ini ada background Foto love Kalian bisa foto Di belakangku ini Ya Nah Gia Terus Disana juga ada tulisan Wanawisata Manyung Bagur Kulon Yuk kita foto-foto Disunu Disunu Disitu dulu yuk Nah Kita mau foto Disini ya Ini kayak Apa ini Kayak Kayak Apa ya Hiasan kayak Kebun-kebun Gitu lah pokoknya Dan disini Ada tulisan Wanawisata Edukasi Manyung Bagur Nganjuk Yuk kita foto-foto Disini Kayak Lunggunnya Watu Gedi Kayak Cocok Nah Kita bisa Foto-foto Di depan Situ ya Teman-teman ya Ini ada tulisannya Wanawisata Edukasi Manyung Bagur Nganjuk Nah Sekolah Oke tuh lor Aku pengen Ngumbul Layangan Seik ya Cedak Seperti ini Tak ngumbul Seik Kepi Kalau kita Lihat dari atas Maksudnya Pemandangan dari atas Seperti apa Mumpung Belum Hujan Ini ya Arta Iberno Oke guys Simak terus Boleh spot Dimana Kayak ini Oke teman-teman Jadi ini Explorasinya Saya tunda sebentar Ini soalnya Lagi hujan Lagi hujan Di belakang sana Ini Lolek Dan aku Mau Menginformasikan Bahasanya Ini tiketnya Tiket masuk Ini 5.000 Terus Parkirnya 3.000 Rupiah Jadi tiketnya 5.000 Parkirnya 3.000 Total itu 8.000 Rupiah Wisatannya Orang Ombo Sih Cilik kok Gak Ombo Cuma Di sini Banyak Gazi Ibu Itu Teman-teman Dan kebetulan Saya sekarang Lagi berteduh Ini di sebuah warung Atasnya ini Asbest Ini teman-teman Kalau aku berteduh Di sebelah sana Jerami-jerami itu Nanti Pastinya Bocor Makanya Aku gak Disana Aku Milih disini Aja Soalnya jam 4 Nanti Sudah tutup Dan situasi Dan situasi Sore hari ini Sepi Mampring Tapi Juga Ada Pengunjungnya Kok Itu Banyak Ada yang Main Ayunan Parkirannya Juga Juga ada Ada kok Tadi Udan Ini Kayak Klam Renangnya Ya Enak Saya Lunggu Lunggu Ini Kono Kero Ma Ampok Mendung Piyah Ini Teletik Teman-teman Gerimis Ini Teman-teman Nah Teman-teman Sekarang Sudah Terang Ini Mendung Tapi Masih Terdengar Suara Geluduk Geluduk Ini Teman-teman Ya Nah Ini Mau Tak Umbulin Layangan Kok Takut Hujan Lagi Ini Kita Lihat Sejenak Kolam Nya Dari Isi Ini Tapi Kita Tidak Masuk Teman-teman Nah Kolam Kayak Gini Nah Itu Kolam Kolam Ada Tiga Buah Ini Teman-teman Ya Kolam Ada Tiga Kolam Dewasa Anak-anak Dan Sedang Tuh Ini Sudah Pulang Semua Ini Oke Guys Yuk Kita Terbang Ke Langit Takeoff Maximum flight altitude reached If your port has been updated, please check it on the map We'll see you next time selamat menikmati 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 tutup seh